Seluruh ribuan guru pengaji dan petugas Fardu Kifaya atau pengurus jenazah mendapatkan insentif tahap pertama dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis dan langsung ke rekening masing-masing. Setiap guru pengaji dan petugas Fardu Kifaya mendapatkan Rp250.000 per bulan dan untuk 4 bulan pada tahap pertama ini langsung diberikan totalnya Rp950.000 per orang setelah dipotong pajak. Bupati Kuburaya Mudamahen Rawat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan pendataan ulang jumlah guru pengaji dan petugas Fardu Kifaya. Pemerintah Kabupaten sudah menghimpun data, nama, dan alamat guru mengaji dan petugas Fardu Kifaya untuk memudahkan penyaluran insentif. Insentif ini diberikan agar para guru mengaji dan Fardu Kifaya bisa terus melayani serta memberi peluang kepada umat, generasi muda, dan kepada semua orang untuk bisa membaca Al-Quran dan memberikan layanan bagi warga yang meninggal dunia. Untuk memperkuat supaya semua dedikasi dan juga ruang-ruang ini lebih optimal lagi di masyarakat dan yang pasti ini sebagai penghargaan. Yang hari ini kita cuma mengundang hanya 40-an, tapi dari total keseluruhan 485 guru mengajinya, kemudian Fardu Kifaya kalau total keseluruhan, guru gaji 1.060, Fardu Kifaya 440.000. 1950 tahun, kemudian 250. 1.060 guru mengaji dan 445 petugas Fardu Kifaya di kubur raya yang telah terdata pemerintah Kabupaten diberikan insentif setiap tahunnya. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian dari Pemkap terhadap para guru ngaji dan petugas Fardu Kifaya.